Alhamdulillah Kalimat imam kamu adalah daripada kamu, pemimpin kamu daripada kamu ianya adalah merujuk kepada imam Mahdi Maka indah bersabda bahwasannya nanti di akhir zaman akan muncul seseorang namanya sama dengan nama aku dan nama ayahnya sama dengan nama ayahku Dalam riwayat yang lain disebutkan dengan gelarannya Al-Mahdi Oleh sebab itu dikenal dalam ahli hadith bahwasannya imam tersebut adalah imam Mahdi Imam Mahdi akan dilahirkan daripada satu keluarga Daripada keturunan Nabi SAW Ada perpercayaan ulama daripada Hassan atau daripada Hussein Ada yang mengatakan daripada Hassan Ada yang mengatakan daripada Hussein Ada yang mengatakan salah satu daripada orang tuanya Hassan dan Hussein Mungkin ayahnya Hassan ibunya Hussein atau sebaliknya Ianya adalah satu berita Yang disampaikan oleh Nabi Tentang kemunculan al-imam Al-Mahdi Dan akan memimpin kaum muslimin Kata baginda Rasulullah Pada kepimpinannya nanti Bumi ini dipenuhi dengan adil Setelah dipenuhi dengan zalim Akan dipenuhi dengan adil Setelah dipenuhi dengan zalim Bermakna ada proses perubahan Situasi, kondisi, zaman Dari masa ke semasa Berubah zaman ini kepada yang lebih teruk dan lebih dahsyat Kita melalui masa Esok dan esok adalah lebih buruk daripada hari ini Lusa lebih buruk daripada esok Dan proses kepada yang lebih buruk Itu adalah proses peredaran waktu Menuju kepada yang lebih mencabar Dan lebih dahsyat Dan lebih buruk Demikian baginda Rasulullah mengatakan dalam hadith Menceritakan tentang perubahan zaman nanti di akhir zaman Yang akan datang lebih buruk daripada yang sebelumnya Kita yang ada sekarang dengan macam-macam problem Yang akan datang lebih teruk daripada problem kita Dan kita akan bersyukur dengan keadaan sekarang Berbandingkan kepada zaman yang dulu Yang hidup 40 tahun yang lalu dengan suasana Kampung, mesra, seronok Kekeluargaan ada Gotong royong pun ada Sekarang tak ada Yang ada gaduh Yang ada tak kenal Satu blok, satu dinding Depan pintu dengan pintu Tak kenal Kamu-kamu, saya-saya Dah tak wujud lagi Seperti mana suasana kampung dulu Yang masih hidup boleh rasa sekarang Fahim tu? Kata baginda Rasulullah Bagaimana satu hari nanti kamu Kalau kamu Apa itu Tidak mengajak kepada kebaikan Dan tidak menjegah kemungkaran Katanya itu terjadi wahai Rasulullah Kata Nabi yang lebih teruk akan terjadi Apa yang lebih teruk? Bagaimana kamu Kalau melihat ma'ruf mungkar Dan mungkar ma'ruf Itu terjadi wahai Rasulullah Katanya yang lebih teruk akan terjadi Apa yang lebih teruk? Bagaimana kamu Satu hari Kalau Memerintahkan kepada yang mungkar Dan mencegah kepada yang ma'ruf Yang ini tidak berubah Hari demi hari Kecuali menuju kepada yang lebih Dahsyat Lebih teruk Fahim tuam? Sampai datanya Limam Mahdi